Sejarahnya Bapak Ibu perang sama Aceh Perang antar kerajaan memperbutkan wanita yang cantik Itulah Putri Jauh atau Siti Hanipah namanya 1612 perangnya sebelum ada Kesultanan Delhi Jadi lebih awal kerajaan baru-baru istana mereka di Delhi Tua Pama Ini sambungannya berada di Tanah Karumerek Bata belar buah yang kecil amunisi Kapan wisata ke Brastagi tepatnya di Pekan Tiga Panah, Desa Soekanalu, Kecamatan Barujahe Dirawat seperti ini hanya beda warna kelambu Mereka putih, kita melayu kalau nggak kuning-hijau Haru-baru mempunyai putra dan putri tiga orang Maaf, ini contohnya kalau nanti anak-anaknya kurang pambu Tolong dipraktikkan seperti ini Dua putra, tengah putri, kisahnya ini tiga bersaudara Pertama, Mambang Yajit seorang pangeran burbau jodohi naga Abang putri Jauh paling sulung Dua putri cantik itulah putri Jauh atau Siti Hanipah Tiga Mambang Hayali seorang pangeran burbau jodohi Atau menyatu kekuatannya ke Meriam Jadi Meriam ini penjelmaan seorang pangeran adik daripada putri Jauh Laki-laki Kenapa dia burbau jodohi putri Jauh yang cantik Dia lain bersunting Raja Ajek Putri Jauh menolak, akhirnya mereka berang Di dalam peperangan, kerajaan putri Jauh mengalami kekalahan Bersumpah adiknya untuk membela kakaknya Jelma kekuatannya Atau menyatulah sukmanya ke Meriam Menembak Meriam ini terus-menerus ke arah pasukan Aceh Akhirnya Meriam ini berdentung panas merah Pecah atau puntung Terpental dari Dewi Tua ke Tanah Karo Jadi kurang 80 kilo jalan penting Singkat cerita Kalau kerajaan putri Jauh tidak jadi menikah Tapi tetap dibawa sama Raja Ajek Kata putri Jauh boleh Kau bawa aku ada sarannya tiga Berti, telur, kerendah kaca Ini namanya berti Bapak Ibu Bahannya padi dibongsen Kalau orang Karo bilang, bercik-bercik Kalau berondong kan dari jagung Ini dari padi Dapat dipenuhi Aceh tiga saran Dibawa si putri Jauh Sebelum berangkat putri Jauh dimasukkan dalam peti kaca atau kerendah kaca Dibawa melalui sungai Delhi Sungai yang membelak kota Medan ini Kalau dulu bisa dilalui kapal Dari Delhi Tua, sungai Delhi berlawan Binjai Selamat Sampai di pusatasi Jambuai Aceh utara Loksemawe Tabungan putri Jauh berti dan telur ke laut Tiba-tiba muncul naga Naga ini jelmaan abang putri Jauh Yang sulung Akhirnya gak jadi juga putri Jauh menikah Selamatkan abang ya putri Jauh Sampai saat ini putri Jauh sama naga Dibilang hidup tidak Dibilang meninggal tidak Rai Atau bilang di dasar laut Jabuaye Aceh utara Jadi ini si Bungsu Kenapa ada di sini Setelah ada istana Maimundar Tempat mereka Perang dari Tua Dipindahkan kemari Sebagai pengamatan dan kenang-kenangan perang Antara Aceh dan kerajaan putri Jauh saja Begitulah sejarah singkat Tentang meriam untung Seperti yang kita lihat Kenapa ada bunga, kain kuning Bunga itu anggap aja keindahan Pengunjung yang ngasih Ada yang najar, ada yang jarah Adat atau tradisi Atau ucapan terima kasih Akhir syaratnya Tadi kita udah masing-masing mencoba Yang belum mencoba boleh dicoba Umpama suaranya Air mengalir, temuruh, perang, gendang, ganglang, tapak kuda Pedang belagak orang sedang koromi Gak ada artinya untuk kita Memisahkan kejadian Kayak waktu perang dulu Memori mereka dulu terekam disini Atau kekuatan gaibnya itu ada Kadamnya Kira-kira Bapak Ibu Anak-anak Ibu Ada pertanyaan gak tentang kuryaku? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tanyakan Tanyakan Ada yang mau ditanya? Kudidu itu menembak Ada gak abang? Ada mau ditanya? Kakak? Oke, gak ada pertanyaan? Sebelum keluar Adik-adik kita Anak-anak Ibu itu Dengar dulu nanti suaranya Kalau mau keluar Bu, saya mau bertanya Bu Saya guru sejarah Budi Murni II Di Simalingkar Ingin bertanya Ini pecahannya ini ketika Perang dengan siapa? Berjalan Aceh Ya, dengan? Haru-baru Gak ada Gak adakah Kolonial Belanda atau Jepang Pada saat itu? Gak ada Sebelum Belanda atau Jepang Ini masih 1612 Masih jajan Perkukis Berarti pecahannya Sampai ke Tanah Karo Tanah Karo Terima kasih Ibu Jadi pada abad ke-16 Pak ya Pada abad ke-16 Nah, Meriam ini juga Buatan Portugis Bahannya besi Unsur lokamnya ada Saking lamanya Membatu dia ya Siap, siap Ada lagi pertanyaan? Tanya Gak ada? Tanya Oke, silahkan Aku gak ada persoalanya Pak? Belum? Ayo Selamat menikmati